Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua memasuki mungkin hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021 kita semua sebagai insan PRFN tentunya mengalami banyak sekali perubahan dinamika organisasi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya bahkan mungkin mimpi pun enggak begitu ya tetapi segala sesuatunya berjalan dengan begitu cepat menurutnya ketika di akhir Agustus kepala patah dilantik menjadi pejabat fungsional dan sejak saat itu begitu cepat minggu demi minggu begitu banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami setelah integrasi badan LIPI BWPT-58 ke dalam BRIN ya itu adalah sebuah kenyataan yang yang harus kita akui bahwa itu adalah kenyataan yang harus terjadi jadi kita sebagai ASN tentunya harus mengantisipasi dan juga beradaptasi ya karena kondisi ini adalah kondisi yang yang tidak bisa kita ulang hati ya kita berpikir mungkin lebih tidak tetapi ini adalah suatu kataannya mari kita ikuti dan kita tanggapi secara positif ya ada banyak hal yang memang intinya mau meoptimalkan SDM maupun sumber daya fasilitas yang selama ini mungkin dinilai oleh banyak orang belum optimal oleh karena itu kami dari management menimbang untuk kita semua tetap semangat dan juga tetap kuas pada melihat perubahan-perubahan yang ada dan yang terpenting sekali adalah melihat mengambil keluarnya sebetulnya ada banyak hal luar ketika kita terpikir positif bahwa di dalam manager branding ini sekarang bahwa setiap orang itu diberi keleluasan keleluasan untuk memilih sesuai dengan passionnya ya kemudian karirnya mau kemana itu tidak dihalangi ya jadi mari kita melihat diri kita masing-masing ya apa yang menjadi kekuatan kita apa yang menjadi passion kita apa yang menjadi keinginan kita di masa depan salah tepat waktunya saat ini kita untuk memilih ya apa yang karir mana yang mau kita kembangkan baik dari jenjam fungsional maupun di bagian mana di print ini kita akan berkarir memang sekali lagi ini bukan sesuatu yang mudah ya pilihan-pilihan yang tidak mudah tetapi ya itu harus kita jalani ya kita semua perlu sekali saya saya yakin ada satu hal positif yang dengan erafi di sini bahwa kita harus mengembangkan diri ya kita nggak boleh berpuas diri dengan apa yang capaian yang sudah kita alami saat ini karena memang di dalam organisasi riset dan inovasi kita kita harus terus dinamis mengupayakan terus hidup tidak cepat puas gitu ya sehingga mari kita mengembangkan diri kita ya jadi ada banyak kesempatan tentunya baik maupun yang lain-lainnya ya kepindahan kita ke tempat yang sesuai itu mari kita manualkan bersama tetapi ada satu hal yang menjadi pesan buat kita semua mohon kita semua untuk tetap mengingat akan apa yang kita perjuangkan selama ini terkait pemanfaatan enansi nuklir dan ini baik pemanfaatan di dalam bidang program industri yang selama ini luar biasa sekali di perjuangkan oleh teman-teman PRFN untuk terus kita bawa dan kita perjuangkannya dengan cara apapun yang kita lakukan ada teman yang lebih passionnya untuk menghiderisasi terkait dengan kemanfaatan sejauh kita memiliki kompetensi kita memiliki kemampuan menyumbangkan sesuatu untuk negara kita saya pikir kita tidak perlu takut ya dimanapun kita berada kita tetap bisa berkarya jadi kesan kita atau kita semua mari kita tetap bersemangat menyongsong tahun 2022 yang mungkin secara manusia pengemisteri ya tetapi kita sebagai insan yang percaya pada Tuhan yang kuasa kita yakin dan percaya kita mampu kita sudah mampu menjalani tahun 2021 yang baik tentunya kita akan mampu menjalani tahun 2022 juga dengan baik yang percaya kita tetap semangat mari kita sambut masa depan kita apapun yang terjadi tetapi sejauh kita percaya bahwa kita memiliki kemampuan dan juga sambil berserah pada Tuhan yang kuasa kita pasti mampu menghadapi dan yang lebih penting adalah mari kita tetap berkarya ya tidak usah terlalu menunggu apa yang saya diberi tugas apa tapi kira-kira apa yang bisa saya berikan untuk menjalani mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekali lagi juga mohon maaf apabila sepanjang tahun ini ada banyak kesalahan atau kekurangan atau baik yang sengaja maupun tidak sesengaja mohon dimakan dan mari kita membangun masa depannya dengan penuh sukacita dengan penuh semangat penuh kesungguhan untuk mengupayakan terutama bagi kita memanfaatkan energi rupiah ini untuk masyarakat yang lebih luas berharap dengan pring kita bisa memanfaatkan semua peluang yang ada sehingga apa yang kita tembakan saat ini untuk tidak hanya berhenti di laboratorium tapi bisa betul-betul dimanfaatkan sampai ke masyarakat kemudian sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih